Alhamdulillah Banyak yang masih peluh dan batuk Kita berdoa bersama-sama Mohon Tuhan menolong kita dalam ibadah ini Dan biarlah kita sama-sama menikmatian Berat Tuhan saat kita Mendengarkan firmannya Kita bersama-sama berdoa Bapak dalam surga terima kasih Untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Untuk kami datang bersama-sama Beri kasih Tuhan karena saat kami datang Kami juga rindu Untuk dapat mendengar Tuhan kau berkenan Berbicara kepada kami Secara pribadi Menolong kami Tuhan Dalam segala keterbatasan kami Untuk kami memahami kebenaran firmanmu Demikian Tuhan kau juga menolong hambamu Di dalam kuat kuasa yang kau nyatakan Di dalam pemberitaan ini Biarlah Tuhan kau berkenan Untuk memakai hambamu Untuk menjadi saluran berkatmu Dalam pemberitaan firmanmu Kami berdoa mohon Mendengar seruan Di dalam hati setiap kami Dalam segala pergumulan kami Kami datang kepada mu pada hari ini Dan kami menanti Nantikan mu Tuhan Mohon Tuhan kau sendiri yang memberikan kami Kekuatan baru Iman yang lebih teguh Untuk kami dapat Semakin kuat di dalam kami Menjadi orang-orang yang menjaga kehidupan kami Dengan baik di hadapanmu Untuk memunyakan namamu Terima kasih ya Tuhan Biarlah Tuhan kau berkenan Berbicara kepada kami Demi nama Yesus Kristus Juru selamat Kami akan berdoa Amin Setelah kita akan merenungkan Suatu tema Yang Di dalam Tema yang kita akan merenungkan ini Mengandung suatu Misi Yang Dikaitkan menjangkau Yang terhilang Nah setelah setelah Misi ini berasal dari Tuhan sendiri Karena Itu dimulai Bukan saat-saat sekarang Gereja punya program misi Tetapi itu dimulai Pada waktu Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa Maka Allah sendiri Yang mulai misi Mencari yang hilang itu Dengan mencari Adam dan Hawa Yang Pada waktu itu Mereka bersembunyi Di balik Pohon Dan dedaunan Nah setelah setelah Kita menyadari Bahwa betapa pentingnya Hal ini Sehingga Allah itu sendiri Yang berinisiatif Untuk mencari Yang terhilang Sudah-sudah kita tahu Bahwa misi ini demikian Besar proyeknya Karena ini bukan hanya Menyangkut orang yang Di sekitar fluid Atau di dalam Kaitannya dengan Wilayah tertentu Golongan Suku bangsa tertentu Tapi ini adalah Misi yang berkait dengan Destinasi Daripada Seluruh penduduk Di planet ini Karena misi ini adalah Menyangkut satu misi Yang Tidak hanya sekedar Untuk melakukan Satu proyek biasa Yang dilakukan Untuk waktu yang sementara Misi ini adalah Menyangkut satu misi Yang menjangkau Dari waktu ke waktu Dan sepanjang Sejarah hidup manusia Untuk manusia yang sudah Hilang dan tersesat Sudah-sudah kita Menyadari bahwa Misi ini Dikaitkan dengan Satu amanat Agung Tuhan Dan melihat bagaimana Dalam sejarah gereja Tuhan Dimulainya daripada Hamba-hamba Tuhan Orang yang dipilih Tuhan Untuk Menjadi orang-orang Yang memberitakan Maksud dan Rencana Tuhan Orang-orang yang dipakai Nabi-nabi Yang memberitakan Tentang Tuhan Yang mencari Mereka Sudara Walaupun diantara Hamba-hamba Tuhan Yang telah dipercayakan Untuk misi ini Tidak Kurang Atau tidak sedikit Dari mereka yang gagal Untuk Menjalankan misi Untuk menjangkau Yang terhilang Dan menyadari Tuhan juga Kemudian Mengambil satu langkah Yang sangat Dasyat Yaitu Kalam menjadi hidup Dan hidup di tengah-tengah Manusia penuh Kasih karunia Penuh kebenaran Sudara-sudara Kita melihat Betapa seriusnya Misi ini Karena misi ini Tidak hanya Sekedar Satu proyek biasa Namun Sudara-sudara Kita juga menyadari Dalam kesibukan Gereja hari ini Kita pelan-pelan Atau mungkin Tanpa kita sadari Misi menjangkau ini Mulai terabaikan Tidak jarang Gereja menjadi Gereja yang self-service Terhilang Sudara-sudara Kita selalu Menikmati sekali Acara Datang ke gereja Kata Come Please come to my church Ada acara yang menarik Kita menarik orang Untuk datang Untuk menikmati Sesuatu yang kita Sanjikan Program-program Gereja Banyak yang sudah Bersifat Entertainment Kadang-kadang Menjadi satu performance Yang kita Pentingkan Tapi sudara-sudara Sebenarnya Misi gereja adalah Go Bukan come Pergi Untuk kita Mencari Yang terhilang Sudara-sudara Dalam sepanjang Sejarah ini Kita Melihat Bagaimana manusia Terus Menerus Sudara-sudara Membutuhkan Sesuatu Berita Orang-orang yang Memiliki berita Yang orang-orang yang Memiliki Berita Suka-cita itu Tidak pergi Dengan sungguh-sungguh Dengan hati Untuk mencari Mereka yang Terhilang Sudara-baru ini Saya coba Mencari tahu Kira-kira Berapa banyak Kira-kira Terakhir Penduduk dunia Sudara ini Hanya berapa Hari yang lalu Sudara Saya Mengambil Catatan ini Jadi kalau Sudara ini One day ago Sudara Sudara Sudah berlangsung Berapa hari Karena berapa hari Yang lalu Saya Mencatat Catatan Tentang Satu Penduduk dunia Yang hari ini Dikaitkan Dengan Satu Penelitian Daripada United Nations Department of Economic and Social Affairs Sudara Dikatakan bahwa Ada satu revisi Tentang penduduk Dunia Di tahun 2024 ini Dan Cenderung Sudara-sudara Dikaitkan dengan Meningkatnya Penduduk dunia Dan pada Peaknya Dikaitkan Dengan Kurang lebih Akan Berada Pada Satu Angka 10,3 Bilion Sudara-sudara Saya sendiri Kurang percaya Apa yang dikatakan Tapi ini Yang dikatakan United Nations Department of Economic and Social Affairs Sudara-sudara Begitu banyak Peperangan terjadi Dan manusia itu Semakin banyak Sudara-sudara Apakah ini Berkait dengan Satu Berkat Tuhan Dalam kejadian Beranak Cucuklah Banyak Dan memenuhi Perbukaan Bumi Sudara-sudara Hari ini Kita melihat Bumi Sudah semakin Padat Sudara-sudara Kalau melihat Di tempat-tempat Yang ramai Sudara-sudara Cenderung Kita juga Mulai belajar Untuk antri Sudara-sudara Karena Mulai banyak Orang yang Memiliki kepentingan Yang sama Sudara-sudara Di antara Sekian banyak Penduduk dunia ini Sudara-sudara Katakanlah Angka ini adalah Angka yang Mendekati benar Marilah kita Menyadari Sudara-sudara Di antara mereka itu Ada Mungkin Keluarga kita Family kita Dan juga Teman-teman Dekat kita Saya ingin sekali Bertanya kepada Sudara Sebelum kita Lebih lanjut Berendungkan Bagian firman Tuhan Yang kita akan Renungkan nanti Kira-kira Seberapa dalam Konsen kita Sudara-sudara Pada waktu kita Mengingat Orang-orang Di sekitar kita Yang belum Percaya Tidak Kontrol jauh-jauh Sudara-sudara Padahal mulai Dari rumah kita Sudara-sudara Berapa Sungguh-sungguhnya Kita bayar Harga Kita berdoa Dan memohon Kepada Tuhan Untuk Mereka dapat Dijangkau Oleh Kehidupan kita Yang sudah Dimenangkan oleh Tuhan Saksian Hidup kita Adalah Satu Injil Yang Tidak Terucapkan Tapi dapat Disaksikan Dari orang-orang Di sekitar kita Berapa Sungguhnya Kita concern Pada banyak Orang Yang belum Di dalam Tuhan Sudara Misi ini Adalah Misi Dari hati Tuhan Tidak ada Satu misi Dan pelayanan Yang lebih Daripada Misi Untuk Menjangkau Yang terhilang Dijabnya Tugas Untuk Melakukan Nerseri Untuk Bagaimana Merawat Membimbing Dan Menjadikan Segenap Bangsa Murid Tuhan Tetapi Misi Ini Dibutuhkan Hati Tuhan Untuk Kita Dapat Sungguh-sungguh Menjalankan Misi Di dalam Hidup Kita Yang Sementara Ini Mari kita Baca Satu Bagian Firman Tuhan Bagian Firman Tuhan Tuhan Tidak Dimulai Dengan Diberkatilah Orang Mendengar Firman Tuhan Tapi Sedara Ini Adalah Bagian Firman Tuhan Yang Jarang Dimulai Dengan Perkataan Ini Atau Statement Seperti Ini Yirmiah 23 Ayat 1 Dengan 6 Sedara Fasal Dimulai Dengan Satu Kata Yang Sangat Mengerikan Celakalah Para Gembala Yang Membiarkan Kambing Domba Gembala Anku Hilang Dan Tersesat Demikianlah Firman Tuhan Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Allah Israel Terhadap Para Gembala Yang Mengembalakan Bangsaku Kamu Telah Membiarkan Kambing Dombaku Terserak Dan Tercerai Berai Dan Kamu Tidak Menjaganya Maka Maka Ketahuilah Aku Akan Membalaskan Kepadamu Perbuatan Perbuatan Yang Jahat Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Sendiri Akan Mengumpulkan Sisa Sisa Kambing Dombaku Dari Segala Negeri Kemana Aku Mencerai Beraikan Mereka Dan Aku Akan Membawa Mereka Kembali Kepadang Mereka Mereka Akan Berkembang Biak Dan Bertambah Banyak Aku Akan Mengangkat Atas Mereka Gembala Gembala Yang Akan Mengembalakan Mereka Sehingga Mereka Tidak Takut Lagi Tidak Takut Lagi Tidak Terkejut Dan Tidak Hilang Seorang Pun Demikianlah Firman Tuhan Sesungguhnya Waktunya Akan Datang Demikianlah Firman Tuhan Bahwa Aku Akan Menumbukan Tunas Adil Bagi Daud Ia Akan Memerintah Sebagai Raja Yang Bijaksana Dan Akan Melakukan Keadilan Dan Kebenaran Di Negeri Dalam Zaman Yehuda Zaman Yehuda Dibebaskan Dan Israel Akan Hidup Dengan Tentram Dan Inilah Namanya Yang Diberikan Orang Kepadanya Tuhan Keadilan Kita Sudara Saya punya Catatan Khusus Dengan Kata Ini Sudara Tuhan Keadilan Kita Sudara Kalau Di dalam Bahasa Ibraninya Itu Adalah Jehovah Zik Kenu Jehovah Zik Kenu Tuhan Keadilan Kita Sudara Pasti Pernah Dengar Jehovah Rafa Jehovah Nisi Sudara Pernah Pasti Mendengar Kata-kata Ini Tuhan Adalah Keadilan Kita Ini Satu Kata Yang Spesifik Sekali Sudara Kita Bersyukur Sekali Bukan Kita Yang Memiliki Righteousness Atau Keadilan Tapi Tuhan Yang Memilikinya Dalam Pembacaan Firman Tuhan Tadi Saya Coba Membagi Menjadi Tiga Bagian Untuk Kita Renungkan Yang Pertama Sudara-sudara Adalah Peringatan Dari Tuhan Sendiri Tentang Konsekuensi Adanya Hukuman Sudara Barangkali Kita Tidak Terlalu Menyukai Pengertian Seperti Ini Sudara Karena Kita Percaya Kepada Tuhan Lebih Banyak Fokus Kepada Diri Kita Sudara-sudara Sudara inilah Sesuatu Berita Yang sebenarnya Membawa Kita Sudara-sudara Kepada Satu Pemahaman Tentang Adanya Sesuatu Konsekuensi Bagi Kita Sebagai Orang-orang Percaya Yang Tidak Terlalu Perduli Orang Lain Sudara Kita Habis Hari Ini Berada Di Tempat Ini Karena Anugerah Tuhan Karena Ada Orang-orang Yang Tuhan Pakai Hamba-amba Tuhan Yang Tuhan Pakai Untuk Membawa Kita Mengenal Kasih Karunia Dalam Tuhan Sudara Masing-masing Kita Tentunya Punya Pengalaman Punya Satu Pengalaman Pribadi Tentang Bagaimana Kita Ada yang mengenal Tuhan Karena Keluarga Yang Sudah Percaya Terlebih Takulu Ada yang Mengenal Tuhan Karena Ada orang Yang Memberitakan Injil Kepada Kita Ada orang Yang Karena Kesempatan Tersendiri Karena Mengalami Kesulitan Lalu Dia Mengalami Pertolongan Tuhan Melalui Doa-doa Orang-orang Yang Percaya Kepada Tuhan Ada Orang Yang Di Dalam Pergumulan Yang Berat Ada Anak-anak Tuhan Yang Mengasihi Janji Tuhan Yang Benar Dan Baik Sudah Sudah Mereka Mengenal Tuhan Tentu Dengan Berbagai Cara Tetapi Sudah 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 Ada orang Orang Yang Tuhan Pakai Dan Sudah Sudah Saya Selalu Menjadi Heran Sekali Pada Waktu Saya Menyadari Satu Hal Sebenarnya Tuhan Kurang Apa Kalau Hari Ini Sudah Baca Di Warta Gekai Pluit Yang Menyampaikan Firman Tuhan Adalah Malaikat Gibrayal, Sudara Gibrayal. Wah, Sudara, tidak perlu promosi, Sudara ya. Pasti penuh sesak gereja, karena nanti akan tiba-tiba waktunya muncul malaikat di bimbar, Sudara ya. Apalagi kalau paduan seorang malaikat, Sudara ya. Sudara, apa sih lebihnya manusia itu sehingga Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat di tangannya untuk menjangkau yang terhilang. Sudara, kalau kita mulai melihat dari sudut pandang ini, Sudara, kita tidak melihat itu menjadi satu beban dan tanggung jawab yang berat. Tapi kita melihat itu menjadi satu privilege, Sudara. Karena Allah mau memakai orang yang seperti Sudara dan saya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Apa sih kelebihan kita dibandingkan mungkin bagi banyak orang yang lebih baik? Tapi di dalam hidup ini Tuhan mau memakai kita menjadi seorang yang pernah dalam hidup ini ikut dalam proyek yang luar biasa itu. great project, Sudara. Untuk memenangkan orang bagi Tuhan. Menjangkau orang yang tersesat untuk Tuhan. Sudara, kalau Sudara pernah ke GKI Mangga Besar, tidak promosi, Sudara ya. Sudara, saya ingin beritahukan satu hal yang menarik sekali, Sudara. Waktu desain atau mimbar gereja, Sudara. Mereka mengatakan satu hal kira-kira desainnya mau seperti apa, Sudara. Waktu itu puluhan desain, Sudara, tentang mimbar gereja itu dimasukkan, Sudara. Tapi saya merasa belum benar-benar menyentuh hati, Sudara. Sampai pada satu desain mimbar yang diberikan itu adalah berbentuk satu bentuk bulungan Alkitab, Sudara. Yang mengingatkan kita bahwa itu firman Tuhan, Sudara, yang tertulis. Sudara, kemudian di depan mimbar itu ada satu great, Sudara, adalah great commission. Amanat agung Tuhan. Sudara, di dalam bahasa Mandarin sehingga tidak terlalu terbaca oleh mereka yang kurang paham karakter Mandarin. Dan di balik mimbar itu ada dua lok batu yang tertulis great commandment, Sudara. Gereja itu adalah harus tempat dimana kita salin mengasihi, Sudara. Tapi tidak cukup dengan salin mengasihi gereja adalah tempat dimana kita juga harus pergi. Great commission, Sudara. Go, Sudara. Sudara, saya kira ini satu pemahaman tentang gereja itu seperti apa. Sudara, tadi kita telah menyadari bahwa ada peringatan tentang adanya hukuman dari Tuhan bagi mereka yang membiarkan semua orang mau kemana terserah. Yang penting saya sudah selamat. Nah, Sudara Nabi Yirmiya dia dipakai Tuhan menjadi seorang Nabi menyampaikan berita dari Tuhan kurang lebih pada tahun enam ratusan sebelum Masehi dan menjelang hari-hari, Sudara. Waktu dimana orang Israel akan tertawan ke Babylonia dan juga sampai kepada Sudara-sudara terjadinya penawanan itu sendiri. Jadi Yirmiya mengingatkan bahwa akan ada datang satu kekuatan yang akan menawan mereka pergi karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Umat Tuhan yang tidak lagi menjalankan apa yang menjadi misi Tuhan. Tetapi Yirmiya dapat bertahan sampai pada terjadinya event itu, Sudara. Peristiwa yang sangat tragis itu. Sudara-sudara kita melihat bahwa bagaimana Tuhan dari waktu ke waktu mengingatkan hamba-hambanya orang-orang yang dipilihnya untuk mereka dapat melaksanakan misi dari Tuhan sendiri di dalam hidup ini. Sudara-sudara sehingga kata yang tadi kita baca itu Sudara menjadi satu kata yang sungguh menjadi peringatan pada zaman Nabi Yirmiya dan saya kira juga menjadi peringatan bagi kita hari ini Sudara sebagai orang-orang yang juga sudah menerima anugerah keselamatan Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaan yang hilang dan tersesat. Sudara tema ini bisa menjadi satu tema yang setelah minggu ini kita tidak ingat lagi Sudara-sudara. Tapi jika hari ini pada waktu Sudara mendengar firman Tuhan dan Sudara jadikan seruan itu dari Nabi Yirmiya menjadi sesuatu yang secara pribadi ditunjukkan kepada diri kita maka Sudara itu akan merubah pola hidup kita. Itu akan merubah bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Sudara memang banyak orang-orang di sekitar kita barangkali tidak terlalu barangkali patut dihitung-hitungan manusia itu untuk kita perhatikan barangkali menyusahkan kita. Barangkali orang-orang itu juga sering membawa masalah dalam kehidupan kita. Orang-orang yang barangkali bahkan bermusuhan dengan kita bahkan diantara mereka ada yang kita benci setengah mati. Tetapi Tuhan mengingatkan kita bahwa mereka lah orang-orang yang perlu dijangkau oleh Injil Tuhan. Sudara bukan hanya itu Sudara dalam ayat yang ke-8 dan 9 dari Yirmiah fasal yang ke-7 fasal sebelumnya dicatat Sudara-sudara tentang kira-kira detail apa yang menjadi dosa dan kesalahan orang-orang pada waktu itu. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Sudara zaman ini satu zaman dimana banyak berita yang tiap hari masuk ke WA kita Sudara. Ada berita yang benar tapi banyak berita yang tidak benar Sudara. Ada banyak berita yang begitu menarik kita pada waktu bicara tentang kesehatan Sudara ya. Coba Sudara tidak usah saya sebutkan Sudara ya. Wah ini bagus ini gerak badan tiga kali bisa panjang umur Sudara. Langsung forward ya. Bisa 10 orang, 20 orang Sudara-sudara keluarga dulu. Itu kita merasa berita yang paling penting Sudara. Yang kita forward. Sudara dari gaya hidup kita kita bisa melihat apa yang terpenting yang kita pikirkan di dalam hati kita. Sudara tapi kita lebih percaya berita-berita itu. Saya tidak katakan berita-berita itu semua bohong dan tidak berfaedah. Tapi pada zaman Nabi Yirmiah dikatakan banyak berita dusta yang mereka percaya datang daripada orang-orang yang bukan dari Tuhan. Masakan kamu mencuri membunuh berjina dan bersumpah palsu membakar korban kepada Baal dan mengikuti ala lain yang tidak kamu kenal. Saya percaya Sudara-sudara diantara Sudara tidak ada yang seperti itu. Tetapi barangkali kita juga tidak menyangkali Sudara-sudara apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atas namaku diserukan. Sambil berkata kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji Sudara hari ini begitu mudah sekali kita memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Sudara kita hampir take it for granted Sudara kehidupan kita hari ini Sudara-sudara tidak lagi menyadari bahwa kita memperoleh semua ini Sudara tidak murah Sudara-sudara tidak murah Sudara-sudara Irmiah fasal 23 mengatakan seperti ini Sudara yang tadi kita bacakan dan aku sendiri kata Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai berakan mereka dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak Sudara-sudara menarik sekali Sudara ini yang dikatakan sudah ribuan tahun yang lalu Sudara Sudara tahun 1948 Sudara terjadi satu peristiwa yang belum pernah terjadi di dunia ini Sudara suatu negara yang sudah tidak ada lagi Sudara negara Yehuda Sudara yang sekarang kita kenal Israel negara Israel tiba-tiba Sudara pada 15 Mei Sudara tepatnya mereka mengumumkan kemerdekaan mereka Sudara segera Sudara pengumuman itu Sudara diakui oleh Presiden Amerika Sudara Truman Sudara yang mengakui tentang kemerdekaan Israel dilanjutkan Sudara dengan negara-negara besar lain seperti Rusia dan negara-negara yang lain di dunia ini Sudara 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 kita sangat tabjuk Sudara menyaksikan suatu perkataan yang diucapkan oleh Nabi Irmi bahwa Tuhan akan mengumpulkan semua itu yang tercerai-berai ke seluruh permukaan bumi dan mereka akan kembali itu hampir tidak mungkin terjadi Sudara dan itu baru terjadi Sudara pada tahun 1948 yang tidak terlalu jauh dari hari ini Sudara Sudara banyak diantara kita yang kalau lahir di tahun itu Sudara atau sebelum itu sudah ada Sudara itu dapat menyaksikan berita yang menggemparkan dunia tidak pernah ada Sudara negara yang seperti itu Sudara tapi itu terjadi Sudara-sudara ya dan apa yang dikatakan oleh Firman Tuhan itu pasti akan terjadi Sudara membuat-membuat itu tidak ada yang kosong karena membuat itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan Sudara Sudara kita telah mendengar berita itu Sudara dari Nabi Yermia Sudara tapi hari ini pada waktu berita itu dikembali Sudara kita renungkan Sudara marilah kita mengingatkan tentang zaman kita ini Sudara yang kedua Sudara saya ingin membawa Sudara untuk mengikuti pembahasan tentang kondisi umat Tuhan yang telah hilang dan tersesat siapakah yang hilang dan yang tersesat itu Sudara Sudara kita bayangkan waktu kita belum mengenal Tuhan Sudara waktu kita belum mengenal gereja Sudara-sudara pada zaman Nabi Yermia Sudara orang-orang yang terhilang dan tersatu adalah orang yang mengikuti jalannya sendiri orang yang mencari ilah-ilah yang lain orang yang melakukan kejahatan-kejahatan dan tanpa merasa guilty Sudara orang yang berdosa dengan sengaja tadi telah disebutkan mencuri membunuh berjina dan masih berani berdiri di depan pintu Allah berdoa dan berseru aku selamat Sudara saya tidak ingin membahas banyak di jamannya Rihirmi ya Sudara karena terlalu jauh dari kita Sudara Marilah kita mulai memikirkan kira-kira siapa yang tersesat dan hilang pada zaman kita sekarang ini Sudara Sudara perkembangan teknologi dewasa ini di satu sisi Sudara menyebabkan jarak di antara pulau dan benua itu menjadi semakin dekat kalau dulu Sudara saya ingat sekali waktu saya kuliah Sudara mau ngirim berita itu susah sekali Sudara mahal sekali Sudara kalau mau telepon Sudara karena itu termasuk international call Sudara susah sekali Sudara ya mesti hitung-hitung dulu masih sisa apa namanya berapa budget yang ada Sudara Sudara hari ini Sudara hanya dengan gerakan jari Sudara dalam hitungan detik Sudara satu berita bisa keliling dunia Sudara kita menyaksikan itu tidak pernah terjadi sebelumnya Sudara teknologi sekarang masuk kepada era yang lebih menakutkan tapi mengembirakan juga bagi orang-orang yang memakainya Sudara karena begitu mudah Sudara dengan teknologi AI Sudara tidak hanya berikan Sudara option tapi dapat menjawab apa yang Sudara butuhkan dan melakukan pekerjaan yang biasanya kalau Sudara punya staff pun tidak mungkin dapat mengerjakannya sebaik dia Sudara tapi Tuhan tidak berbicara kepada teknologi Sudara Tuhan berbicara kepada Sudara dan saya Sudara di sisi lain justru kita melihat hubungan manusia itu semakin jauh satu dengan yang lain Sudara kita jarang sekali melihat manusia hari ini Sudara ya setelah katakanlah kita Sudara ya kita paling menyukai Sudara Antioque yang di bawah itu yang ada kumpul-kumpulnya Sudara selain makanannya Sudara fellowshipnya Sudara ya Sudara tentu kita berbagi pengalaman berbagi informasi tapi juga itu tempat dimana Sudara bisa memakai waktu itu untuk mendoakan seseorang kalau dia adalah seorang yang baru pertama kali ke gereja itulah tempat dimana Sudara memberi sedikit kesaksian Sudara karena Tuhan yang bekerja untuk membawa dia percaya kepada Tuhan Sudara di satu sisi kehidupan manusia semakin diperkaya oleh materi dan kenikmatan lain namun di lain sisi kehidupan manusia semakin miskin dalam kasih dan perhatian Ya maaf Sudara Bukankah seperti itu Sudara kita semakin individualistik Sudara kita semakin memikirkan diri kita sendiri fokus pada diri kita sendiri hampir kita katakan kalau urusan penginjilan itu urusan lause-lause cuantau-cuantau atau muse-muse atau mungkin urusan majelis lah yang lebih tepat kita kira-kira gitu ya mikirin dong kira-kira mau penginjilan kemana lagi ini kita tapi secara pribadi Sudara kita barangkali tidak banyak terlibat Sudara Sudara saya khawatir sekali tadinya sehingga saya ingatakan bahwa sebenarnya kita juga punya pergumulan-pergumulan yang berat sekali Sudara banyak yang terhilang di luar tapi banyak orang juga terhilang di rumah Tuhan Sudara Sudara hari ini Sudara pencobaan yang menjatuhkan kita Sudara di dalam berbagai hal Sudara tidak hanya sekedar sesuatu yang bersifat sesuatu yang dikaitkan dengan barangkali seperti ular di Taman Eden itu Sudara yang menggoda hawa dengan buah itu Sudara kita tidak tahu buah apa itu Sudara tapi hari ini Sudara-sudara kita menyaksikan bahwa profesi yang sama Sudara daripada iblis itu sudah menyamar Sudara menjadi apa saja dan kapan saja dan dimana saja Sudara manusia manusia semakin jauh dari Tuhan dan lebih dekat dengan hal-hal yang mudah sekali menyebab dan membelenggu dia Sudara Sudara karena sesungguhnya dikatakan di dalam kejadian fasal 4 ayat 7 seperti ini pada waktu terjadinya Sudara pembunuhan pertama Sudara di dunia ini oleh kain terhadap Hubble maka ada catatan seperti ini Sudara sebelumnya apakah kamu kamu tidak akan berseri jikalau kamu atau engkau berbuat baik tetap jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah mengintip di depan pintu ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya Sudara kata dosa sudah mengintip di depan pintu Sudara sayangnya Sudara kita kurang sensitif ya sudah banyak trigger-trigger dalam hidup kita ini Sudara-sudara yang begitu mudah untuk menjatuhkan kita kita sering berdoa Sudara-sudara Tuhan tolong saya untuk supaya tidak jatuh ke dalam jurang tapi justru kita berdiri tepi jurang kita minta Tuhan menolong kita Sudara untuk kita tidak sampai jatuh ke dalam jurang tapi Tuhan katakan mengapa kamu harus di sana Sudara kita tidak avoid Sudara kita kita tahu begitu banyak hal yang mudah membuat kita hati kita jauh dari Tuhan 1 Petrus fasal 5 8 dan 9 berkata demikian sadarlah dan berjaga-jagarlah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengau-ngau dan mencarik orang yang dapat ditelannya lawanlah dia dengan iman yang teguh sudara formula yang diberikan kepada kita bukan melawan dengan pengetahuan kita melawan dengan kekuatan kita melawan dengan pengalaman kita tidak ada yang terkecuali dan tidak ada yang imun kita hanya dapat melawan itu dengan iman yang teguh dalam hal ini tentunya bukan kita kepada siapa kita bersandar kita mengandalkan siapa sudara-sudara dalam melawan sedemikian sulitnya zaman ini sudara tidak mudah sudara barangkali satu kegagalan dalam hidup kita sakit penyakit permasalahan permasalahan dikaitkan dengan relasi permasalahan permasalahan keterbelengguan tertentu dalam hidup kita yang membuat kita hilang sudara dan tersesat di dalam kehidupan kita dan sudara-sudara tidak terkecuali adalah umat Tuhan sudara satu catatan yang menarik sekali saya temukan statement yang seperti ini sudara sin may look attractive and even initially taste good dosa itu terkesannya itu menarik bahkan awalnya itu manis tetapi sudara-sudara akibatnya itu adalah damage kerusakan jauh dari Tuhan sudara-sudara pertanyaan seperti ini why it is so difficult to stop yourself from sinning sulit sekali sudara-sudara kita dapat menang di dalam kehidupan ini sudara sudara ada yang membuat catatan yang panjang sekali tentang sebab sudara tapi sebab yang pertama ini menarik sudara simply because you like it dan tidak perlu lagi kita bahas yang lainnya karena satu itu sudah cukup sudara ya sudara-sudara kalau dia tidak menarik kita tidak bakalan tertarik sudara-sudara tapi permasalahan sudara kita terbelenggu sudara-sudara kalau kita tidak suka kita mungkin tidak akan sudara terjebak sudara tapi karena suka sudara-sudara maka sedemikianlah hidup kita sudara-sudara terbelenggu sudara mari kita coba pikir-pikir bagian mana dalam hidup kita yang begitu menguasai hidup kita jangankan untuk menjangkau yang terhilang sudara-sudara barangkali kita termasuk yang hilang juga sudara yang perlu ditemukan begitu banyak hal yang kita anggap sudara-sudara barangkali biasa tidak ada masalah sudara-sudara tapi justru sudara-sudara membuat kita jauh daripada Tuhan sudara-sudara tapi itu juga bukan hal yang hanya kita yang alami Rasul Paulus sudara-sudara pernah punya pengalaman seperti ini Roma 7 ayat 15 mengatakan sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat bagaimana mungkin itu terjadi sudara-sudara kembali lagi kita menyadari sudara-sudara bahwa the deadly power of sin sudara sudara dia barangkali pada awalnya sudara-sudara menakutkan sudara-sudara sudara-sudara satu ilustrasi tentang sarang laba-laba itu sudara-sudara tidak kelihatan sudara-sudara bahkan samar-samar pada waktu sudara-sudara mangsa itu melekat padanya sudara-sudara maka dia cepat akan terbelenggu sudara dan nasibnya sudara adalah di bawah kuasa daripada pemangsanya sudara-sudara kita sampai ke sini sudara-sudara kita menyadari sudara-sudara ini bukan masalah dunia di luar tapi juga masalah kita dan kita juga menyadari sudara-sudara betapa dunia ini sangat membutuhkan sudara-sudara berita itu sudara-sudara yang membebaskan tapi bukan hanya berita yang membebaskan tapi bagaimana kita hidup menghidupi kebenaran yang kita telah terima itu kita bersyukur sekali kata Jehovah Tuhan adalah keadilan kita memberikan kita satu pengharapan sudara-sudara sukacita sudara dalam satu kemenangan sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil dari Daud ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri sudara-sudara kita bersyukur sekali ya walaupun kadangkali kita tidak banyak waktu dan sering juga tidak lagi memikirkan tentang seberapa jauh pengorbanan yang telah diberikan oleh Kristus dalam penebusan bagi kita semuanya Roma fasal 3 23 24 mengatkan kita karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan keadilan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus kita melihat dua pengertian yang sangat kontras sekali satu sisi karena dosa kita kehilangan kemuliaan Allah dan itu kita tidak bisa upayakan untuk kita peroleh kembali sudara-sudara tidak dengan usaha tidak dengan segala kebolehan kita untuk kita dapat kembali kepada Allah tetapi oleh kasih karunia yang dibenarkan dengan cuma-cuma dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus sudah di atas kayu salib Yesus tidak hanya membayar sebagian utang itu Yesus has paid it all and paid in full dia tidak sisakan sedikit untuk kita cicil dia lunasin semuanya dan kita bebas dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah saudara-saudara Nabi saya saudara memakai pengertian itu Jehovah Sid Keduh dia memakai pengertian itu mengingatkan umat Tuhan bukan kebenaranmu yang membuat engkau dibenarkan di hadapan Allah tapi Allah sendiri itu kebenaran dan itu mengarah kepada Kristus saudara-saudara yang telah memberikan kita kebenaran itu saudara satu ayat yang menarik sekali yang kita akan baca yang kita baca tadi saudara saya kembali lagi ke ayat tadi saudara saya memberikan garis merwah pengertian ini God made him who had no sin to be sin for us so that in him in him di dalam dia we might become the righteousness of God di dalam dia saudara pada waktu Allah melihat kita Allah tidak melihat lebih daripada sesuatu saudara kita hanya orang berdosa daripada Tuhan pada waktu kita di dalam Kristus menjadi ciptaan baru yang Allah melihat bukan kebenaran kita tapi Allah melihat kebenaran Kristus kita di dalam kebenaran Kristus tidak ada yang pantas untuk Allah melihat kita karena kita adalah orang yang sudah terhilang dan tersesat saat kita kembali kepada Tuhan kita di dalam Tuhan di dalam kebenaran Tuhan sendiri Jehovasit kendung saudara inilah satu berita sukacita saudara-saudara sepanjang sejarah ini Allah tidak pernah berhenti mencari sampai pada seluruh rencana Tuhan digenapi saudara-saudara dan hari ini tidak terkecuali Allah juga mengetuk pintu hati kita saudara-saudara Allah menginginkan kita saudara untuk membuka hati kita saudara untuk menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan kalau kita menyadari bahwa akulah orang yang tersesat akulah orang yang terhilang itu dan aku tahu tidak ada jalan lain untuk aku dapat kembali kepada dia kecuali menerima dia dan memperoleh kebenaran yang di dalam dia di dalam dia kita memperoleh kebenaran tepatnya saudara-saudara sementara mengetuk hati kita bahkan kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan tetapi kita masih terbelenggu dengan begitu banyak permasalahan dalam hidup ini yang membuat kita tidak pernah dapat efektif dipakai menjadi orang-orang menjalankan misi Tuhan untuk menjangka orang-orang yang tersesat saudara jika hari ini kita katakan Lord I'm done with my sin aku akan meninggalkan yang semuanya itu karena aku tahu aku tidak punya banyak waktu aku ingin mulai hari ini mulai melibatkan diriku di dalam misi Tuhan ini adalah satu lukisan yang saya sukai lukisan klasik tentang bagaimana kerinduan Tuhan untuk menginginkan kita hari ini kembali kepada dia apapun saudara atau dimanapun bagaimanapun kondisi kita saudara ungkapan yang dinyatakan oleh seorang bapak dalam perumpaman Yesus tentang anak yang hilang kata ini menarik sekali dikatakan sebab anakku telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapatkan kembali saudara bertapa suka citanya saudara pada waktu kita ditemukan kembali saudara sangat mengharukan saudara karena Allah sendiri yang inisiatif misi untuk menjangkau yang hilang dan dia tidak pernah berhenti saudara projek untuk menjangkau terus berlangsung sampai kepada segala kesudahan saudara hari ini jikalau kita hanya mendengar tentang berita ini saudara tapi tanpa melibatkan diri kita maka berita itu hanya menjadi satu berita yang kita akan cepat lupakan marilah saudara-saudara kita hari ini di dalam anugerah Tuhan panggilan untuk terlibat di dalam misi menjangkau yang terhilang adalah panggilan kita bersama sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dalam Kristus inilah great commandment yang kita alami hari ini saudara-saudara di dalam salin mengasih satu yang lain tapi saudara-saudara kita juga menyadari saudara-saudara di dalam panggilan Tuhan kita untuk menjangkau orang-orang yang hilang itu saudara tidak hanya dengan sekedar kemampuan kita dan kekuatan kita saudara ada tiga great sekurang-kurangnya saudara di dalam great commandment atau great commission bukan great commission yang pertama adalah great authority saudara dibalik daripada pengutusan dibalik misi Tuhan Yesus mengatakan segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepada aku pergilah saudara apa itu saudara-saudara otoritas yang tidak terkingga besarnya tidak ada satu utusan yang bisa melebih otoritas ini saudara segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepada Tuhan dan di dalam kuasa inilah kita diutus saudara untuk menjangkau yang terhilang kita tidak perlu khawatir dan takut kita gagal karena ada kuasa yang tidak terhingga itu saudara menyertai kita di dalam pelayanan misi menjangkau yang terhilang mulai dari keluarga kita jangan pernah berpikir wah keluarga kita ini anggel tidak mungkin dia bisa percaya udahlah saya sudah give up sekian tahun mendoakan tidak percaya percaya juga saudara jangan melihat kemampuan saudara marilah kita melihat kuasa yang mengutus kita mari kita bersuka cita saudara kita terlibat dalam great project tidak ada project yang lebih besar dari project ini di muka bumi ini saudara jadikan segala bangsa muridku tidak ada project yang seperti project ini ini project yang terbesar yang maha besar dan Tuhan juga memberikan kita great assurance jaminan yang Tuhan berikan kepada kita tidak tanggung-tanggung aku akan menyertaimu sampai kepada segala kesudahan itu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini saudara jika saudara sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan berbicara kepada saudara secara khusus mengingatkan kita sebagai umat Tuhan yang perlu hidup benar di hadapan Tuhan belajar untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan walaupun kita bukan orang kudus saudara kita masih dalam satu proses pengudusan yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita saudara kita masih adalah manusia yang terdiri dari darah dan daging yang sering sekali cenderung saudara-saudara untuk berdosa tetapi Tuhan akan memelihara kita sampai kepada segala kesudahan jika hari ini saudara mendengar suara Tuhan tentang panggilan untuk menjangkau yang tersesat marilah kita aminkan panggilan Tuhan itu dan Tuhan akan melakukan karya besar melalui kehidupan saudara tidak peduli situasi seperti apa saudara tapi Tuhan dapat menolong saudara untuk mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam pengalaman pengalaman kita saudara untuk terlibat dalam misi menjangkau yang terhilang saudara saya teringat satu peristiwa menjadi satu kesaksian yang menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini saudara sudah satu kali saudara saya terbang dari Guangzhou menuju ke Shanghai saudara perjalanan itu tidak terlalu lancar dan baik di tengah perjalanan terjadi turbulen saudara turbulen itu membuat guncangan yang tidak biasa saya alami saudara guncangan tidak hanya sekedar guncangan biasa tapi guncangan itu hampir seperti ini saudara dan itu yang telah membuat hidangan kopi dan teh air di meja kita itu split out tiba-tiba seluruh penumpang dalam pesawat itu terkejut dan menjerit saudara ya karena tiba-tiba sekali kita dicengkram oleh rasa takut saudara saya tidak menyangkali saya pun ada rasa takut saudara saya berpikir bahwa itu adalah perjalanan terakhir dalam hidup saya saudara saya belum pernah mengalami yang seperti itu saudara saudara pada saat-saat yang sangat kritis itu saudara ada seorang mahasiswa dari satu dalam program postgraduate di salah satu universitas ternama di Shanghai dia duduk di sebelah saya saudara dia bertanya bapak orang Kristen dalam bahasa Mandarin tentunya saudara saya kaget sekali saudara ini orang lagi ketakutan ini anak dia nanya saya apakah saya orang Kristen saudara saya katakan iya saya orang Kristen pertanyaan yang kedua membuat saya lebih terkejut saudara dia katakan apakah bapak percaya ada Tuhan ada Allah saya lebih kaget lagi bagaimana orang Kristen tidak percaya kalau Allah ada ya saya percayalah pasti tapi saya juga heran sekali kenapa dia bisa milih saya untuk bertanya pertanyaan ini apakah karena dia di samping saya oh saudara itu membuat saya lupa turbulent itu saudara saya pakai waktu yang tidak terlalu baik itu saudara suasana yang tidak baik dalam pesawat itu kondisi yang tidak terlalu kondusif itu bertanya balik kepada dia mengapa kamu tanya saya seperti ini saudara karena saya ingin tahu sekali dia pasti punya alasan untuk menanya saya apakah karena dari tadi dia mengamati saya kok kayaknya ini adalah orang Kristen tapi dia juga ragu apakah orang ini percaya kepada Tuhan tapi jawabannya itu lebih mengejutkan saya dia katakan saya bertanya demikian karena saya ingin tahu apakah ada Tuhan saya punya pengalaman bahwa pada suatu kesempatan saya bertemu dengan setan dia katakan saya bertemu dengan roh yang saya tidak bisa jelaskan secara ilmiah saya adalah seorang ateis yang tidak percaya kepada Allah tapi saya sangat terkejut sekali saya bertemu dengan roh itu dan pikiran saya seperti ini simple kalau ada roh kalau ada setan pasti ada Tuhan saya kira benar juga ya Tuhan sama hantu itu kan cuma dibalik-balik aja saudara kadang-kadang kita menginjili orang tentang Tuhan dia kurang tertarik tapi cerita horror dia lebih tertarik saudara nah saudara orang ini boleh cerita horor tentang dia bertemu dengan setan saudara saya pakai waktu itu dengan baik untuk menginjili orang ini sampai saya tidak sadar bahwa pesawat itu terpaksa harus mendarat di sangsa di satu kota lain menghindari badai saudara kami berbincang-bincang lebih lanjut lagi tentang iman dan hal-hal yang lain tentang kehidupan saudara kemudian pesawat itu terbang kembali dan menuju ke Shanghai kita selamat mendarat di Shanghai saat mendarat di Shanghai dia minta nomor mobile saya nomor mobile China saya berikan kepadanya dan keesokan harinya saudara saya menerima satu berita yang sungguh-sungguh menyejukkan hati saya berita itu simple saudara dia katakan kalau dahulu saya tidak percaya Tuhan kalau sebelumnya saya ragu apakah ada Tuhan tidak disangka turbulen kemarin itu membuat kami berbincang panjang lebar tentang iman yang membuat saya sungguh-sungguh percaya bahwa ada Tuhan saudara jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak campur tangan saudara di dalam misi untuk menjangkau yang hilang yang tersesat hanya mengandalkan kemampuan kita saudara mengandalkan situasi kondisi yang baik hanya mengandalkan ilikuensi saudara pandainya kita berbicara saudara atau memiliki teknik-teknik pengijilan yang jitu tidak penginjilan itu menghadirkan Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan penginjilan itu saudara pemberitaan itu penjangkau yang hilang dan tersesat itu Tuhan terlibat di dalam misi itu saudara sampai hari kiranya Tuhan menolong kita semuanya tidak hanya menjadi seorang yang mendengar tetapi kita juga melakukan kebetaran firman Tuhan zaman nabis Yermia sudah berlalu tapi zaman kita ini adalah tanggung jawab kita untuk melayani generasi kita marilah kita pakai waktu yang Tuhan kasih kepada kita selain kita masih punya kesempatan yang baik untuk melayani Tuhan mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih untuk kesempatan kami beribadah dan mendengar firman mu biarlah Tuhan kiranya engkau terus berbicara kepada kami dan menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran firman mu selalu bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami telah beroleh dalam Kristus Yesus selalu bersyukur karena bukan kebaikan kami tapi kebenaran mula dan di dalam mula kami peroleh kebenaran kami dibenarkan biarlah Tuhan kau menolong kami juga tidak hanya menutup mata kami kepada lingkungan orang-orang di sekitar kami yang belum percaya mulai dari keluarga kami biarlah Tuhan memberikan kami hati seperti hatimu Tuhan yang mencari yang terhilang dan yang tersesat kami berdoa dan bersyukur padamu Tuhan karena engkau begitu mengasihi kami mengampuni kami memberkati kami dan bahkan melibatkan kami dalam misi yang mulia ini kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan untuk semuanya ini dalam nama Yesus Kristus juru selamat kami kami berdoa amin terjah 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 Terima kasih.